Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas topik ya Masturbasi dengan membayangkan mantan Apakah berdosa dan bagaimana solusi mencegah keinginan melakukan masturbasi agar tidak menjadi hobi Nah, jadi memang orang yang berpisah ya Apalagi mereka ini misal pasangan yang sudah menikah Atau konteksnya mungkin masih pacaran Tetapi kan zaman sekarang pacaran luar biasa bebasnya ya Kalau zaman dulu tuh Kita menghadiri resepsi atau undangan penganten wanitanya Sudah dalam keadaan hamil Wah itu bisa jadi topik Pembicaraan trending topik selama 2 tahun tuh Ya Jadi sampai anaknya lahir nanti Anaknya Mulai berjalan itu masih dibicarakan orang terus Zaman dulu ya Tapi kalau zaman sekarang kan Orang hamil di luar nikah itu Pemandangan yang mungkin biasa saja kita saksikan ya Dan sangat memprihatinkan walaupun Dimana-mana ya Sudah kita sampaikan bahwa Ketika terjadi kehamilan di luar nikah Maka bapaknya tidak boleh menjadi wali nikah Kalau yang lahir anaknya anak perempuan ya Dan seterusnya dan seterusnya Nanti bisa dilihat di video-video saya yang lain Sudah saya bahas semua itu ya Nah Kalau zaman sekarang ya Kan pacaran sedemikian Bebasnya Ketika pacaran Terlalu jauh begitu Dan yaitulah setelah berpisah Kangennya itu beda dengan orang zaman dulu ya Yang dirindukan itu murni perasaan cinta saja Ya Perasaan sayang saja Tetapi kalau zaman sekarang itu Kalau sudah kangen dengan mantan pacar Ya tidak hanya perasaan sayang dan cinta saja Tetapi Juga yang dirindukan Aktivitas yang hanya boleh dilakukan oleh suami istri tadi Ya Nah sehingga kalau Misal nih ada yang tanya ke saya Ustadz Ada tidak doa Yang mustajab begitu ya Yang levelnya luar biasa kekuatannya Tetapi Saya mendoakan Atau saya sendiri yang membacakan Atau Tidak harus diwakilkan kepada orang lain Saya jawab Banyak doa yang Dan semua doa itu adalah mustajab Tapi berani tidak dengan persaratannya Ini dia ya Jadi pengen mantannya balik Tetapi pengennya pacaran lagi Tidak untuk Menikah Kalau untuk menikah insya Allah Semua doa akan Allah kabulkan Tetapi kalau Pengen mantannya balik Cuma mau pacaran ya Apalagi kemudian bermaksiat lagi Ya tentu tidak dikabulkan oleh Allah ya Dan tidak dikabulkannya tadi Doa yang demikian Itu justru wujud kasih sayang Allah Agar ya Tidak melakukan perbuatan dosa lagi Seperti dulu Nah jadi Sekarang bagaimana ya Membayangkan tuh Ya Mungkin pernah melakukan dengan mantan Tetapi dalam konteks yang bernama Masturbasi sekarang Jadi masturbasi itu ya Khususnya Masturbasi itu kan terminologi Yang biasanya digunakan hanya untuk wanita ya Kalau laki-laki Onani Kalau dalam ilmu fikih itu disebut sebagai Al-Istimna'u Milya Ya Nah Jadi ketika masturbasi ini dilakukan oleh wanita ya Dan Yang namanya Selaput darah kan Himen itu kan sangat tipis ya Ketika bermain-main di wilayah itu Dan robe ya Kesulitannya kan nanti berhadapan dengan profile Atau figur suami ini seperti apa ya Kalau suaminya Cuek saja ya Dan memang tipe orang yang modern sekali Saya pikir gak ada yang salah ya Tapi kan banyak sekali laki-laki ini yang super egois Dia sendiri Sudah onani ribuan kali begitu Bahkan juga sudah bersinah Begitu istrinya sudah tidak perawan Dia persoalkan terus nanti Nah ini repotnya juga kan Untuk menjaga itu tadi ya Nah Sehingga memang Dalam masturbasi ini kerugiannya banyak Walaupun Dalam disiplin ilmu kedokteran di barat sana ya Mengatakan bahwa masturbasi ini Manfaatnya banyak Untuk perkembangan psikologi seseorang ya Tetapi dalam pandangan Islam tidak demikian ya Jadi perbuatan masturbasi ini Adalah perbuatan yang berdosa ya Landasan dalilnya adalah surat Al-Mu'minun Ayat yang ke-5 Sampai ayat yang ke-7 Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada kita Wal-lazhinahum li furujihim khafizun Ya Jadi pada ayat yang pertama Surat Al-Mu'minun Qoda'af lahal mu'minun Sungguh orang mu'min itu beruntung Nah pada ayat yang ke-5 Salah satu tandanya adalah Wal-lazhinahum li furujihim khafizun Ya Yakni orang-orang yang selalu memelihara Atau menjaga kemaluannya Illa ala azwajihim Auma malakats aimanuhum Fa'innahum khairu malumit Ya Kecuali kepada istri-istri mereka Atau kalau wanita Kepada suami mereka Ya Auma malakats Ya Atau kepada budak-budak mereka Lagi-lagi-lagi Jika zaman dulu mereka punya budak Ya Auma malakats aimanuhum Atau kepada budak-budak yang mereka miliki Ya Fa'innahum khairu malumit Ya Yang demikian Tiada Tercelah Ya Fa'innahum khairu malumit Fa'innahum khairu malumit Farang siapa yang mencari di luar itu Mencari di luar itu itu apa? Ya persinahan Masturbasi bagi wanita Onani bagi laki-laki Ya Fa'innahum khairu malumit Fa'innahum khairu malumit Masturbasi bagi wanita Onani bagi laki-laki Sekarang cara pencegahannya Bagaimana Ustadz? Oke Jadi Bagaimana kalau menikah? Menikah belum sanggup Nah itu dia ya Bagaimana kalau dengan memperbanyak berpuasa? Nggak kuat Nyaur hutan puasa saja Nggak beres-beres Oke Nah Sebenarnya kalau Sanggup berpuasa Ada dalilnya Kalau sanggup menikah Ada dalilnya kan Tetapi Kalau memang ini belum sanggup Dan tidak sanggup semua Ya sekarang Kita lihat ya Kapan orang melakukan masturbasi Dan keinginan itu akan muncul Yakni ya Ketika dia mencari Atau menikmati informasi Yang bisa membangkitkan syahwatnya Nah maka itu yang harus dikurangi Dan dihentikan Browsing dan membicarakan tentang Masalah-masalah yang bisa membangkitkan syahwat itu tadi Ya Nah jadi Kalau lagi browsing tentang itu Maka Kita yang harus disiplin untuk menghentikan Jangan dilanjutkan Ya Kemudian yang kedua Keinginan masturbasi itu akan muncul Ya ketika kita ini sedang sendirian Ya Jadi kalau orang sendirian itu Setan akan bisi Macem-macem itu Ya nah Oleh karena itu Keadaan sendirian inilah yang kemudian Harus kita Kurangi Lo kan lagi pandemi kan harus di rumah Ya tapi kan di rumah juga ada orang tua Ada saudara Ada kakak Ada adik ya Ya ajak mereka beraktifitas ya Bersama-sama membantu ibu mengerjakan aktivitas rumah tangga Sambil berlatih menjadi seorang ibu yang baik kan Kemudian ya Ya Bercengkrama dengan kakak Dengan adik Ya main game Dan seterusnya Bersama-sama Itu yang akan Mencegah orang dari Keinginan Melakukan Masturbasi Tadi Nah yang ketiga Berdoa Minta kepada Allah Agar dihindarkan Dari dosa Masturbasi Tadi Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'ala Bissawabillahi Taufiq wal-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh